Sekda Kabupaten Bangka Ferry Insani menegaskan hingga saat ini peternakan CV Kenanga Jaya Farm tidak memiliki perizinan yang lengkap. Selain itu, pihak pemerintah telah menerima keluhan dari masyarakat di sekitar peternakan terkait bau busuk dari limbah peternakan ini, di mana limbah dari kotoran peternakan ini tidak dikelola secara baik oleh pihak peternakan. Menanggapi hal ini, pihak pemerintah Kabupaten Bangka akan segera menghentikan aktivitas di peternakan tersebut sembari dilakukan kajian ulang dari pihak pemerintah. Kita tidak pernah mematikan warga yang mau berusaha, tapi kan itulah gunanya izin, izin itu kan mengatur, mengatur mereka harus punya izin usaha, kalau usaha kecil cukup di kecamatan lah, ada patent kan, cuman lingkungannya harus jelas, ada IPAS. Amin selaku pengurus lapangan peternakan mengatakan peternakan ini telah berlangsung sejak satu tahun silam. Dan hingga sampai saat ini, sedikitnya ada 6 ribu lebih babi di peternakan milik CV Kenanga Jaya Farm. Populasi semuanya, kurang lebih lah kalau bangsa itu sekitar 600-an lah. Itu indukan atau anaknya seluruhnya? Seluruhnya. Ya, kalau secara ininya disampaikan ke kitanya kayak gimana ya, kalau langsung nggak pernah sih. Cuman kan dadakan minggu-minggu ini aja yang datang kayak gitu. Dalam waktu dekat, pihak pemerintah Kabupaten Bangka akan segera melakukan pengecekan ke lapangan terkait masalah perizinan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pihak CV Kenanga Jaya Farm. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Blitung, Endang Kurniawan, MNC Media, melaporkan.